Pendekar muka buruk jilid 30. Sekarang kita sudah tak mungkin lagi untuk mengejarnya, Cici, kau hendak kemana? Aku ingin pergi bersamamu ah, tidak boleh. Kenapa? Kau lupa, malam ini adalah bulan 8 tanggal 15, ah 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 betul, hari ini adalah hari perjanjianmu dengan 9. Partai 3 Perkumpulan, kalau begitu aku terlebih harus mengikutimu, kalau tidak, siapa yang akan membantumu? Giam Minkot tidak habis mengerti apa sebabnya gadis yang bernama Siluman Perempuan Berhati Kejam ini bersikap hangat dan mesra kepadanya, babkan bersedia pula menyerempet bahaya, padahal sebelum itu sikapnya begitu dingin, kaku dan hambar. Mungkinkah kesemuanya ini disebabkan pertolongan yang diberikan kepadanya sebanyak dua kali sehingga gadis itu merasa berhutang budi kepadanya? Teringat masalah hutang budi, ia pun memutuskan untuk tidak memberi kesempatan kepada gadis tersebut membalasnya, buru-buru ia berkata, tidak, aku tidak membutuhkan pembantu, lagi pula. Lagi pula kenapa? Hubungan kita masih terlalu asing bukan, bukan begitu maksudku. HMM, aku mengerti sekarang, rupanya kau muak kepadaku karena aku tak lebih hanya seorang Siluman Perempuan tak tahu diri. Berbicara sesungguhnya, Giam Minkot memang enggan berdekatan dengan perempuan ini, selain takut ia membalas budi kepadanya, dia pun enggan berhubungan dengan gadis Siluman tersebut. Tapi setelah hal ini diungkap secara belak-belakan oleh nona tersebut, dia malah menjadi rikuh sendiri, dengan wajah bersemu merah buru-buru jawabnya. Bila Cici Cui bersikeras hendak ikut, tentu saja aku tak bisa menghalangi niatmu, tapi ketahuilah, sembilan partai tiga perkumpulan mempunyai anak buah yang banyak sekali, aku khawatir hal ini bakal menyusahkan dirimu. Biarpun alasan ini kelewat dipaksakan, toh kedengaran enak bagi pendengaran Julia, cepat dia berseru. Aku tidak takut, apalagi toh aku sendiri yang bersedia. Baru selesai perkataan itu diutarakan, mendadak terdengar seseorang berseru dari kejauhan sana sambil tertawa. Wah, nampaknya si perempuan Siluman sudah mulai jatuh cinta, benar-benar rejeki si bocah muda itu. Dengan geramnya Julia segera berpaling seraya membentak, dari mana datangnya gonggongan anjing, ayoh cepat keluar. Untuk menyerahkan selembar jiwanya. Kita kan teman lama, masakah sudah tidak mengenalku kembali? Oha, rupanya kasih kepala anjing, tampaknya si babi goblok pun ikut datang. Budak sialan, begitu mesra sikapmu terhadap si bocah muda itu, mengapa begitu hambar dan dinginkah bersikap terhadap kami? Menurut nada suaranya, Giam Minkok mengira pendatang tersebut adalah pemuda-pemuda berusia 20 tahunan, tapi sewaktu ia berpaling dan menemukan paras muka Julia telah berubah sangat hebat, dengan nada tercengang segera tegurnya. Siapa sih kedua orang itu? Mereka adalah murid-murid murtad yang telah diusir dari perguruan oleh Subbaku. Oh, kalau terhadap manusia semacam itu mah kita tak perlu mengubris, hayo pergi saja dari sini. Mau pergi tiba-tiba jengekan dingin kembali berkomandang, HMM, tidak semudah itu, hei anjing lelaki anjing perampuan, tunggu kami. Diiringi suara tertawa dingin yang membelah angkasa, tampak dua sosok bayangan manusia meluncur turun ke atas tanah dengan cepatnya. Dengan penuh hamarah Giam Minkok segera menegur. Mulut kalian kelewat kotor dan tak tahu diri, janganlah sebarangan menuduh orang lain dengan tuduhan yang bukan-bukan, ketahuilah, aku hanya teman baru Ciu Li Hiap. Belum habis perkataan itu diutarakan, pemuda tampan yang berada di sebelah kanan telah berteriak keras. Su Heng, wah, kedatangan kita terlambat sekali, coba lihat, mereka sudah saling berkenalan, berarti permainan pemukaan sudah dilakukan, kita bakal mendapatkan sisanya. Ucapan itu kotor dan bernada cabul, tak heran siluman perempuan berhati kejam menjadi naik darah, ditudingnya pemuda tersebut dengan ujung pedangnya, lalu ia membentak. Babi goblok, serahkan nyawamu. Agaknya pemuda itu merasa memiliki andalan yang cukup tangguh, gertakan tersebut tidak membuatnya dijeri, jengeknya dingin. Nyawa toh berada dalam tubuhku, boleh saja ku persembahkan kepadamu, tapi aku rasa kau mesti belajar ilmu dari saudara jelek tersebut. Tampaknya Julia sudah mengetahui kebiasaan pemuda tersebut, setiap perkataannya selain cabul juga kotor, maka sebelum lawan selesai berkata, ia telah membentak keras dan menerjang kemuka. Belum sempat serangan tersebut mencapai sasaran, pemuda yang lain telah melompat keluar dan berseru sambil tertawa. Biarlah aku yang menjadi kakak seperguruan bermain dulu denganmu, aku belajar kepandayan dulu dari si jelek. Tanda petik. Tak terkirakan rasa gusar siluman perempuan berhati kejam, bentaknya keras-keras. Bangsat, cari mampus rupanya kau. Serangan demi serangan segera dilancarkan secara bertubi-tubi. Sementara itu, pemuda yang pertama tadi telah berkata pula kepada Giam Mingkok sambil tertawa terkekeh-kekeh. Saudara si muka jelek, apakah kau berhasil merebut perhatian sumo aiku ini karena mengandalkan kehebatan ilmu menunggang keledai muah? Kalau begitu tolong ajari kepadaku kepandayan bermain cinta yang paling hebat. ILMU penunggang keledai? Kepandayan apaan itu? Aku tak mengerti maksudmu, hei sobat. Kau tak usah ngacobe lo seru Giam Mingkok kebingungan. Aku dengar orang yang menjadi pilihan sumo aiku harus berwajah tampan, mempunyai tenaga muda, waktu yang senggang dan gaya permainan yang tinggi. Aku heran, padahal wajahmu begitu jelek dan tidak menarik, tapi nyatanya sumo aiku bisa kesemsem kepadamu. Bukankah hal ini berarti ia sudah tertarik dengan alatmu yang gede sebesar pisang ambon? Dengan wajah termangu-mangu, Giam Mingkok mencoba untuk mencernakan kata-kata tersebut, mendadak ia menjadi paham, ia baru mengerti sekarang apa yang dimaksudkan sebagai alat tersebut, kontan saja ia membentak dengan penuh kemarahan. Bajingan keparat, kau berani memperolok diriku? Di dalam gusarnya ia segera maju menerjang dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh seng pemuda pertama yang bernama cucun tersebut. Tampaknya cucun masih belum tahu siapa gerangan pemuda jelek tersebut, dalam kagetnya tak sempat buatnya untuk menyambut serangan tersebut, tergopoh-gopoh dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Tapi igakirinya segera terasa dingin, ternyata bajunya sudah robek sebagian, kejadian tersebut membuatnya naik pitam, hardiknya. Siapakah kau, kenapa menyerang orang semaunya sendiri HMM, ingkok huwi memang khusus hendak menghabisi kawanan manusia cabul macam dirimu itu. Oha, rupanya kaulah si bocah ajaib berwajah seribu, selamat bersua, selamat bersua, tapi ketahuilah, aku orang secu tidak takut kepadamu, dan jangan kau tuduh diriku sebagai orang cabul, sebab kalau kau sendiri tak cabul, kenapa gadis itu kau bantu? Asal kau tak menyangkut pautkan diriku dengan persoalan orang lain, aku pun tidak akan mencampurinya. Kalau memang demikian, silahkan Anda pergi dari sini, HMMM, sayang keadaan sudah terlambat sekarang. Tanda petik. Hei, aku beritahu kepadamu, bila ingin kabur sekarang masih ada waktu, kalau tetap tak tahu diri, menyesal kau nantinya. Melarikan diri. Kenapa mesti melarikan diri? Aku justru bermaksud hendak mencabut nyawa anjingmu. Ketahuilah sobat, tidak semudah apa yang kau bayangkan untuk mencabut nyawaku. Sudah tak usah banyak bicara lagi tukas Giam Minko kemudian, seperti kebiasaanku, aku akan mengalah tiga jurus padamu. Mengalah apa? Huhuhuh, kau toh sudah melancarkan serangan tadi? Sementara itu di pihak lain, siluman perempuan berhati kejam telah terlibat pula dalam suatu pertarungan yang seru melawan suhengnya, sewaktu ia mendengar percakapan yang terjadi di sana, dengan suara nyaring segera serunya. Engkohin, babi dungu itu bernama pemuda bangor penghisap madu, ia manusia cabul yang tak boleh dibiarkan hidup, bunuh saja tanpa ampun. Cucun segera tertawa dingin, jengeknya segera. Keji benar hatimu perempuan rendah, sudah main serong dengan orang lain, sekarang masih bersekongkol untuk membunuh suami sendiri. Dalam pada itu, Giam Minkok sendiri pun sudah dibuat mendongkol dan marah oleh hejekan lawannya, tanpa banyak berbicara lagi ia membentak keras sambil melepaskan serangan ke muka. Cucun sudah membuat persiapan rupanya, dengan cekatan ia menghindar ke samping, lalu tampak cahaya emas berkilauan, ternyata cucun telah meloloskan pedangnya. Haah, 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 baru sekarang aku orang syucu dapat memahami sebuah teori baru, serunya kemudian sambil tertawa cabul, yakni yang dimaksud gembira adalah bertindak cepat baru gembira, Begitu barang sudah diperoleh harus cepat-cepat dilalap, aku benar-benar merasa kagum dengan kepandayanmu, justru karena teori itulah rupanya semua aiku lolos dari tanganku. Giam Minkok bukan orang bodoh, tentu saja ia dapat menangkap arti ganda di balik perkataan tersebut, amarahnya makin memuncak. Tapi sewaktu sinar matanya tertuju ke atas pedang cucun, ia makin menghernyitkan alis matanya, begitu terperangahnya sampai kata-kata berikut dari lawannya tidak terdengar sama sekali olehnya. Selang beberapa saat kemudian, ia baru membentak keras, dari mana kau dapatkan pedang berbentuk ular itu? Untuk apa kau menanyakan persoalan ini cucun balik bertanya dengan wajah tertegun. Kau harus menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Toh kau belum pantas untuk mengajukan pertanyaan semacam itu kepadaku. Katakan saja, sebenarnya kau bersedia untuk berbicara tidak-tidak. Haaah, 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 Giam Minkok segera tertawa dingin, aku justru akan memaksamu untuk terbicara. Tiba-tiba, jeritan kaget dari Ciaulia memaksa Giam Minkok harus berpaling, ternyata pemuda yang bertarung melawan gadis tersebut. Telah meloloskan pula sebuah pedang berbentuk ular, waktu itu segulung asap tipis sedang menyembur keluar dari ujung pedang tersebut. Sementara itu tubuh Ciaulia nampak sempoyongan dan hampir saja rebah ke atas tanah. Melihat kejadian ini, cepat-cepat Giam Minkok meninggalkan lawannya, lalu sambil menerjang maju ke muka, ke sepuluh jari tangannya disentilkan ke depan melancarkan serangkaian serangan dasyat. Waktu itu, pemuda tersebut sedang bergerak maju dan berusaha menyambar tubuh Ciaulia, betapa terperangannya dia setelah merasakan datangnya sambaran angin tajam dari sisi tubuhnya. Cepat-cepat dia menarik napas panjang sambil menghentikan gerak majunya, kemudian dengan marah ia membentak. Bagus sekali perbuatanmu anjing busuk. Lagi-lagi semiwuran asap ringan menyambar keluar dari ujung pedangnya dan mengembang luas di sekeliling tubuh Giam Minkok. Masih berada di tengah udara, Giam Minkok membentak keras, manusia macam kau tak boleh hidup terus. Angin pukulannya segera dihimpun menjadi satu dan terdengarlah suara ledakan yang keras sekali. Akibat terjadinya ledakan tersebut, kabut tipis tadi buyar keempat penjuru dan punah sama sekali, sedangkan pemuda tadi kena terhajar sampai mencelat ke atas tanah. Agaknya cucun tidak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki pemuda jelek tersebut telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ia menjadi sangat ketakutan, tanpa banyak bicara ia segera membalikan badan dan beberapa kali lompatan kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik hutan sana. Waktu itu Ciulia sudah terkena kabut beracun hingga sempoyongan, begitu tersambar lagi oleh gelombang angin pukulan yang dipancarkan Giam Minkok, tubuhnya seketika roboh ke atas tanah. Melihat gadis tersebut roboh, Giam Minkok segera melompat ke sisinya dan mengeluarkan mutiara ke buang langit untuk memunahkan racun tersebut, namun tidak mendatangkan hasil, terpaksa ia menusuk beberapa tetes darahnya dan dicucurkan ke mulut nona tersebut. Tak selang beberapa saat kemudian, Ciulia telah sadar kembali dari pingsannya, sewaktu melihat dirinya berbaring di tanah dengan didampingi Giam Minkok, tanpa terasa katanya sambil menghela nafas sedih. A-a-a-a, entah berapa orang Ciulia yang bisa membalas budi kebaikan ini kepadamu. Cici, tak usah kita bicarakan soal balas budi, hanya ada beberapa persoalan yang ingin ku tanyakan kepadamu, mohonka sudi menjawab dengan sejujurnya. Tanyakan saja, asalku ketahui pasiei akan ku jawab sebetulnya sepetmu itu orang baik atau jahat. Supekku tiang eloo sengkeng adalah orang baik, kalau bukan begitu, masa dia mengeluarkan kedua orang sampah masyarakat tadi dari perguruannya? Senjata apa sih yang biasanya dipergunakan sepetmu senjata andalan supekku adalah sebilah pedang baja sepanjang. Delapan depa. Jadi bukan pedang berbentuk bulat seperti kepala ular dan berwarna keemas-emasan. Bukan. Oh oh mengerti aku sekarang, rupanya kau mencurigai supekku sebagai orang jahat karena melihat senjata yang digunakan kedua orang tadi berbentuk aneh. Padahal aku sendiri pun sedang berpikir dari mana mereka berdua bisa mendapatkan pedang seaneh itu. Tanda petik. Sesudah berhenti sejenak dan duduk di atas tanah, kembali ia melanjutkan sambil menghela nafas. Mereka berdua diusir dari perguruan ketika aku masih berusia 14 tahun, jadi hitung-hitung sudah 3 tahun lamanya. Di masa lalu orang Shichu itu paling bodoh, seringkali aku memantingnya sampai terjungkal ke tanah, sebaliknya orang Shikon itu bernama Kon Seng Jin, walaupun tenaganya rada besar, tapi dia pun bukan tandinganku, tapi eh entah dari mana mereka peroleh pelajaran ilmu silat yang hebat, baru saja aku hampir keok di tangan orang Shikon tersebut. Coba pikirlah, dari mana asalnya pedang aneh tersebut? Iii, sebenarnya orang yang mempergunakan pedang berbentuk ular hanya seorang, yakni Giamonghui dari perkampungan Angsin Sanceng, tapi sepengetahuanku, si ular emas bayangan darah Giamonghui telah melarikan diri dari perkampungannya, sedang kesempurnaan ilmu pedang kedua orang tersebut jauh lebih sempurna daripada apa yang dimiliki Giamonghui sendiri, itulah sebabnya aku menjadi rada heran. Tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu, digeledahnya seluruh badan Konseng Jin, akhirnya ditemukan sebuah lencana perak bergambar kepala tengkorak, sewaktu dibandingkan dengan lencana yang pernah diperolehnya dari Songgon dan Siu Ku, ternyata bentuk maupun besarnya sama, hanya dibalik lencana perak itu terukir huruf naik. Tanpa terasa lagi ia berseru tertahan. Wah, tampaknya tidak rendah kedudukan orang ini kedudukan macam apa. Aku sendiri pun kurang begitu tahu lencana tengkorak tersebut milik perkumpulan mana, tapi tampaknya mereka bedakan tingkat. Kedudukan dengan jenis benda yang dipakai sebagai lencana yaitu emas, perak, bambu dan kayu. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, Cici, bagaimana jenazah ini? Lemparkan saja ke dalam jurang, biar dimakan anjing liar. Memang pantas kalau jenazah bangsat ini menjadi santapan anjing liar, tapi aku justru khawatir bila jenazahnya sampai ketahuan rekan-rekannya sehingga mengganggu rencana, aku rasa lebih baik kita hancurkan saja. Kalau toh kau sudah mempunyai keputusan, apa gunanya ditanyakan lagi kepadaku? Aku hanya ingin mengetahui sampai di manakah perasaan Cici terhadap mereka. Huhuh, sudahlah, kalau memang ingin dimusnahkan, ayo cepat dimusnahkan, kita harus selekasnya pergi meninggalkan tempat ini. Giam Min Kok segera membuang pedang sendiri ke dalam hutan, lalu dia mengambil pedang berbentuk ular milik Konseng Jin sebagai senjata andalan, lalu setelah menyimpan baik-baik lencana perak dan lencana bambu hasil rampasan, katanya sambil tertau. Selanjutnya kita harus meminjam tampang muka dari orang ini untuk mengelabui orang lain. Iya betul sebagai si bocah ajaib bermuka seribu, kau memang tak memiliki muka asli. Giam Min Kok tertawa, dia segera mengayunkan telapak tangannya dan menghancur leburkan batok kepala dari Konseng Jin. Kemudian setelah memercikan bubuk penghancur tulang di sekitar mulut luka mayat itu, katanya lagi sambil tertawa. Cici, aku harap Kasudi menjelaskan kepadaku tentang asal-usul, watak serta kegemaran bajingan ini, sebab tanpa bekal. Pengetahuan tersebut, sulit rasanya bagiku untuk menyaru sebagai dia. Kalau soal itu mah gampang sekali. Ciu Lia memang sudah beberapa kali bertemu Konseng Jin, tak heran kalau segala seluk-beluk serta kebiasaan orang tersebut dapat dituturkan olehnya rapi dan jelas. Ketika selesai memberi keterangan, tanpa terasa rembulan sudah berada di tengah angkasa. Mendadak. Sereep. Bergema suara desingan yang amat nyaring, tampak sesosok bayangan manusia melesat lewat dari pucuk pepohonan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, manusia tadi langsung meluncur ke puncak bukit sebelah barat. Mendengar suara desingan tersebut, Giam Min Kok segera mendongakan kepalanya sambil memperhatikan sekejap keadaan cuaca, lalu serunya tertahan. Wah, rupanya ikpeooku sekalian telah datang. Begitu selesai berkata, dia segetah bergerak lebih dulu mengejar ke muka dengan kecepatan tinggi. Sepasang muda mudi ini memang memiliki kepandaian silat yang luar biasa, gerakan tubuh mereka enteng bagaikan daun kering, tak selang beberapa saat kemudian selisih jarak mereka dengan orang itu tinggal 10 kaki lagi. Di bawah pancaran sinar rambulan, dapat terlihat dengan jelas bahwa orang itu memang seorang wanita. Tak tahan lagi Giam Min Kok segera berteriak keras, ikpeooku. Secara tiba-tiba orang itu menghentikan larinya sambil berpaling, lalu serunya tertahan. Ah 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 ah. Tanda petik. Kedua belah pihak sama-sama menjerit keheranan lalu sama-sama tertegun. Tapi Giam Min Kok segera tertawa lebar, serunya lagi, Nenek, anak kok berada di sini. Ternyata orang itu meski bukan Sutohong, tapi dia tak lain adalah si burung nuri tua. Agaknya perempuan itu dibikin tertegun karena disebut Nenek oleh seorang pemuda bermuka jelek, dengan keheranan balik tanyanya. Sebenarnya siapa sih kau ini? Nenek, masa kau lupa dengan aku? Aku kan In Kok Hawi. In Kok Hawi. Mengapa tampangmu kamu berubah menjadi begitu rupa? Masa Nenek lupa dengan julukan anak kok? Ah 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 ah. Betul. Si nuri tua berteriak gembira, sambil merentangkan sepasang tangannya. Ia segera maju ke depan untuk memeluk tubuh anak muda tersebut. Waktu itu Giam Min Kok telah menganggap orang tersebut sebagai neneknya, gejolak perasaan yang tak terkendali membuat anak muda ini ingin selekasnya berada di dalam pelukan perempuan tersebut serta menikmati belayan kasihnya. Siapa tahu, setelah tubuhnya dipeluk perempuan tadi, tahu-tahu pinggangnya terasa kesemutan dan kaku. Tanpa terasa ia berseru tertahan, aduh celaka. Belum sempat ingatan kedua melintas lewat, ia sudah roboh tak sadarkan diri. Siluman perempuan berhati kejam yang kebetulan berdiri di belakang anak muda tersebut segera menyaksikan kejanggalan tersebut, serta merta dia meloloskan pedangnya lalu membentak. Hei nenek jahat, lepaskan pemuda itu. Sebagaimana diketahui, dia pernah bertarung mati-matian melawan lima sesepuh dari si Olimpei, bahkan mampu menghajar pecinti yang loko sampai mencelat jauh, ilmu silat yang dimiliki sesungguhnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Itulah sebabnya belum sampai sepuluh kaki perempuan tua itu beranjak pergi sambil mengempit tubuh Giam Minkok, jalan perginya telah terhadang. Perempuan tua itu menjadi amat gusar, segera tegurnya dengan suara tajam. Nona, kau betul-betul seorang yang tak tahu diri, mengapa kau halangi jalan pergiku? Sudah, tak usah banyak berbicara lagi, pokoknya kalau Nona suruh kau melepaskan orang itu, kau harus segera membebaskannya, kalau tidak, HMMM. Dia adalah cucu luarku, apa urusanku denganmu, dan lagi siapa kau? Apa hubunganmu dengannya? Kau tak usah turut campur, pokoknya sekarang juga kau harus membebaskan orang itu. Memangnya kau adalah bininya? Bini juga boleh, Gundik juga tidak mengapa, kau tak usah turut campur, hayo cepat bebaskan dia. Huhuhuh, bocah perempuan yang tak tahu malu, mengucapkan kata-kata semacam itu pun tidak merasa jengah, sudah pasti kau adalah siluman perempuan. Kurang ajar, pingin mampus rupanya. Menyusul bentakan nyaring, ujung pedang Chiulia langsung disodokan ke badan perempuan tua itu. Namun perempuan tua tersebut cukup licik, dengan cekatan dia mengigus ke samping, kemudian dia menggunakan tubuh Giam Minkok yang pingsan sebagai tameng untuk menerima datangnya tusukan tersebut. Tentu saja Chiulia menjadi sangat terperanjat, buru-buru dia menarik kembali pedangnya sambil melepaskan bacokan dengan telapak tangan kiri. Segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung menggulung ke depan dan mengancam badan nenek itu. Dalam keadaan membopong tubuh seseorang, rasanya mustahil buat perempuan tua itu untuk menangkis datangnya ancaman, terpaksa dia menundukkan kepalanya rendah-rendah sambil melompat maju dua kaki dari posisi semula. Tapi Chiulia tidak mau lepas tangan dengan begitu saja, bagaikan bayangan setan tubuhnya membuntuti terus dari belakang, diiringi suara bentakan nyaring, kembali meta pedangnya mengancam badan nenek itu. Sekarang ia sudah merubah taktik bertahannya, telapak tangan kiri digunakan untuk melancarkan serangkaian serangan gencar, sementara pedang di tangan kanannya khusus mencari peluang untuk menusuk titik kelemahan lawan. Jangan dianggap nona itu lemah gemulai seperti tak punya tenaga, namun kenyataannya setiap angin pukulan yang dihasilkan memiliki kekuatan yang mampu menembusi sebatang pohon, lagi pula ia bisa mengendalikan tenaga pukulannya sekehendak hati sendiri, diri, hal mana membuat setiap gerakan silatnya menjadi lebih lincah dan cekatan. Termakan oleh serangkaian serangannya yang gencar, hak kekatnya gerak-gerik nenek tersebut, menjadi serba kerepotan dan tidak selincah tadi. Tiba-tiba timbul niat jahat di dalam hatinya, secara diam-diam dia salurkan hawa murninya ke tangan kiri lalu dihentakan ke dalam tubuh Giam Min Kok, setelah itu sambil tertawa ia melemparkan tubuh pemuda tadi kehadapan Ciulia. Hampir pada saat yang bersamaan, sepasang telapak tangannya dipergunakan bersama melancarkan serangkaian ancaman yang dasyat, angin pukulan yang menderu-deruk pun segera menggulung ke muka seperti amukan ombak di tengah topan dan langsung menghajar tubuh Ciulia. Dalam keadaan seperti ini, andai kata Ciulia berani menyambut tubuh Giam Min Kok, miscaya dia akan menderita luka parah atau bahkan tewas secara mengerikan di ujung telapak tangan nenek tersebut. Untunglah di saat yang amat kritis dan berbahaya itu, timbul akal cerdik dalam benaknya, dengan tangan sebelah dia mengangkat tubuh Giam Min Kok ke tengah udara, sementara dia sendiri menjatuhkan diri ke belakang. Memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan jurus kaki sakti terbang berganda dia tendang sepasang pergelangan tangan lawan. Jurus serangan ini memang aneh, sakti dan luar biasa, bukan saja dapat menyelamatkan diri sendiri serta orang yang dilemparkan ke arahnya dari ancaman pukulan musuh yang maha dasyat, lagi pula bisa memaksa musuh untuk mengurungkan niatnya untuk melanjutkan serangan berikut. Mimpi pun perempuan tua itu tak mengira dalam situasi yang demikian kritis, tiba-tiba saja lawannya mengeluarkan jurus tangguh itu, buru-buru dia mengigus ke samping untuk melolos keadiri. Pla'a'a'a'a'a'. Di tengah benturan nyaring, sikut kirinya sudah terhajar oleh ujung sepatu lawan sehingga menyebabkan separuh lengannya menjadi kaku dan kesemutan. Ia segera membentak nyaring, tubuhnya berputar menyusul gerak perputaran tangan, lalu lengan kanannya menekan ke bawah kuat-kuat. Akan tetapi waktu itu Ciu Lia sudah keburu melambung ke tengah udara, Giam Minkok yang berada di bawah ketiaknya turut di bawah melambung, dari situ ia membaringkan seng pemuda di atas dahan pohon besar. Setelah itu si nona baru menjengek sambil ta'ar tawa merdu, nenek bajingan, bagaimana kalau kita bermain-main lagi siluman perempuan, kau jangan keburu senang hati, untuk. Sementara ini kau memang lebih unggul, tapi sayang bocah keparat. Itu sudah termakan oleh ilmu pemutusususku, dalam 12 jam mendatang ia bakal mampus, jadi biarpun kau berhasil menolongnya, paling banter juga hanya hidup menjanda. Agaknya perempuan tua itu sudah sadar kalau kepandaian silatnya tak mampu menandingi musuhnya, apalagi ia berpendapat bahwa Giam Minkok telah terluka di tangannya, lalu apa artinya beradu jiwa dengan orang lain? Maka begitu selasai berkata, dia segera melompat ke udara dan di dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik pepohonan sana. Ciulia tidak berhasrat melakukan pengejaran, sebab ia ingin memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menolong pemuda tersebut, selain itu dia pun tak percaya kalau di dunia ini terdapat ilmu yang dinamakan ilmu pemutususus. Karenanya begitu melihat si nenek sudah pergi jauh, dia segera membopong tubuh Giam Minkok dan dibawa memasuki hutan yang lebat, di situ ia berusaha untuk menguruti jalan darah pekwehiatnya. Alhasil, walaupun dia telah berusaha untuk menguruti jalan darah itu dengan sepenuh tenaga, namun tidak memberikan hasil apa-apa, dalam keadaan begini dia pun melakukan pemeriksaan kembali dengan seksama, dengan jepat gadis itu dibuat sangat terperanjat. Ternyata apa yang diucapkan perempuan tua tadi memang benar, dari enam buah nadi penting di tubuh Giam Minkok, satu di antaranya sudah diputuskan, bahkan yang putus pun nadi pada pinggul. Menghadapi keadaan seperti ini, Ciulia hanya bisa menghela nafas sedih. Tiba-tiba, siapa yang bersembunyi di dalam hutan dari luar pepohonan terdengar seseorang menegur dengan suara yang ramah. Ciulia tak berani menjawab, dia cuma membungkan diri dalam seribu bahasa. Terdengar seorang lelaki setengah umur segera berkata, Ayah, jago-jago lihai dari siangsan telah berkumpul semua pada malam ini, bisa jadi pertarungan di puncak Bansui Hang telah berkobar, lebih baik kita cepat-cepat berangkat ke situ untuk membantu siau hiap. Aku rasa tidak, sekarang baru mendekati kentongan ketiga, apalagi bocah ajaib berwajah seribu memiliki kepandaian silat yang luar biasa hebatnya, mustahil dia sudah kalah dalam pertarungan babak pertama, aku dengar suara laana pasadi berasal dari seorang nona, mungkin ia sedang menemui kesulitan, kita wajib memberi pertolongan kepadanya. Ketika mendengar orang itu menyinggung tentang bocah ajaib berwajah seribu, Ciulia segera merasakan hatinya bergetar keras, apalagi setelah merasakan bahwa kakek itu tidak berniat jahat, malah bermaksud menolong bocah ajaib berwajah seribu, maka buru-buru serunya. Loti yang yang berada di luar hutan, apakah kau mampu mengobati penyakit? Mengobati penyakit? Aku memang mengerti sedikit ilmu pertabiban, dapatkah nona keluar dari situ? Bagaimana kalau Loti yang saja yang masuk ke dalam? Oh oh oh, nampaknya nona merasa kurang leluasa, baiklah, biar aku dan buteraku menuju ke situ. Terdengar suara langkah kaki bergema dari kejauhan sana, makin lama semakin mendekat. Dari balik tempat persembunyiannya, Ciaulia mengenali orang itu sebagai seorang kakek berambut putih serta seorang lelaki kekar berusia 3, 40 tahunan, di atas bahu masing-masing membawa sebuah cangkul obat. Dengan cepat gadis itu munculkan diri seraya berseru, Loti yang, aku berada di atas. Tak selang beberapa saat kemudian, kedua orang itu sudah menemukan seorang gadis cantik jelita Pak Bidadari dari kahyangan sedang duduk di samping seorang pemuda yang berwajah jelek seperti setan. Pemuda itu berbaring tenang di atas tanah, tampaknya sudah lama napasnya telah berhenti. Kakek itu segera berkerut kening sambil katanya, Nona, sakit apakah engkau jelik ini? Silahkan Loti yang memeriksa dulu denyut nadinya. Kakek itu mendehem pelan, setelah menyerahkan cangkul obatnya kepada lelaki kekar itu, dia berjongkok lalu memeriksa denyut nadinya anak muda tersebut. Tapi hanya sebentar saja ia sudah berseru tertahan, wah, tidak beres. Dari jeritan itu, Ciaulia segera tahu bahwa kakek itu telah mengetahui sumber penyakitnya, buru-buru ia bertanya, apakah dia masih tertolong? A-A-A-I, harapannya tipis sekali, lagi pula meski bisa diselamatkan jiwanya, namun ia akan menjadi manusia yang tak berguna. Nona, sebelum itu aku ingin bertanya dulu kepadamu, siapa si engkau jelik ini? Bagaimana ceritanya sampai dia bisa dilukai orang pada nadinya di pinggangnya? Dialah bocah ajaib yang Loti yang bicarakan di luar hutan tadi, kau maksudkan dia, dia adalah insiau hiap seru si kakek. Sambil melompat bangun saking kagetnya. Ya-A-A, benar. Mengapa wajahnya bisa berubah menjadi begini rupa? Ia telah merubah wajahnya dengan ilmu menyeru muka, oh-oh-oh, aku pernah mewariskan ilmu pertabiban kepadanya. Tempo hari. Oh ya, lantas siapakah Loti yang? Aku bernama Gak Putliong, berdiam di bukit Lemsan, sedang dia adalah puteraku, Gak Beng. Oh-oh-oh, jadi Loti yang adalah tabib sakti dari Lemsan. Ah-ah-ah-ah-ah. Itu cuma olok-olokan saja, aku tak punya kepandayan apa-apa. Ah-ah-ih-ih, Ciulia segera menghela nafas panjang, kali ini jiwanya pasti akan tertolong. Tanpa terasa dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya yang halus. Sebenarnya sulit untuk dibilang apakah luka ini dapat disembuhkan atau tidak. Coba harap Nona miringkan kepalanya. Ke bawah, mari kita mencari tempat yang lebih tersembunyi sebelum kuusahakan pengobatan atas lukanya itu. Ciulia kelihatan sangsi sebentar, tapi akhirnya ia membopong Giaminkok di atas punggungnya seraya berkata, Kakek Gak, tahukah kau tempat agak tersembunyi di sekitar tempat ini? Tempat yang bisa ditemukan orang berarti tempat yang tak tersembunyi, lihat saja bagaimana nanti, ayo jalan. Tapi pertemuan pada malam nanti. Kita sudah tak punya waktu untuk mengurusi persoalan itu lagi, sebab bila Nadi di pinggul dibiarkan tetap terputus maka dalam 12 jam kemudian pasti akan mati, untung Insyaohia pernah meneguk cairan mustika dari buli-buli mustika, lalu aku pun dengar dia menelan sari sakti dari buah Leong Tengko. Atas dasar kekuatan tersebut, jiwanya masih bisa dipertahankan selama 3 bulan, tapi untuk menyadarkan kembali sekarang, aku membutuhkan waktu selama 3 hari. Coba bayangkan sendiri apakah kita mampu untuk mengurusi pertemuan pada malam nanti. Bagaimana kalau ku serahkan dia kepada Lotiang, biar aku yang pergi memenuhi pertemuan tersebut untuk mewakilinya. Jangan sekarang dia sudah menjadi musuh bersama umat persilatan, baik dari golongan lurus maupun sesat, dengan kemampuan kami berdua rasanya belum cukup untuk menjamin keselamatannya, malah aku memerlukan bantuan dari beberapa orang lagi untuk menjamin keamanannya selama masa pengobatan. Baiklah, aku akan menemaninya. Ketika Giam Mingkok sadar dari pingsannya, ia menjumpai cahaya mutiara menerangi seluruh ruangan, ternyata ia sudah berbaring di atas lapisan selimut yang tebal, sementara Julia sedang menemaninya di samping. Sambil berseru tertahan, pemuda itu siap melompat bangun dari atas pembaringan. Jangan bergerak dulu. Julia mendorong tubuhnya dengan lembut, sementara sekulung senyuman menghiasi wajahnya yang murung dan sedih. Giam Mingkok segera merasakan sekujur badannya kesemutan, lemah dan hampir saja tak mampu bergerak, tanpa terasa ia teringat kembali dengan peristiwa yang dialaminya dengan sinuri tua. Dengan suara keheranan, pemuda itu pun bertanya, dimanakah aku berada sekarang? Mana nenekku? Nenekmu? Ia sudah kuhajar sampai ngacir, tempat ini adalah kuburan kuno di Pakbongsan. Hei, kenapa kau hajar nenekku? Bagaimana sih kamu ini? Huuh, orang sepikun dan setolol dirimu pun pantas disebut bocah ajaib. Coba kalau dia tidak kehajar sampai ngacir, dan kau tidak diselamatkan oleh kakek gak dengan ilmu pertabibannya, mungkin nyawamu sudah berpulang ke rumah nenekmu. Tanda petik. Tapi siapakah kakek gak yang mengobati aku itu? Dia adalah tabib sakti dari Lemsem, gak putlengok ooh dia tapi dimanakah letak lukaku? Kau telah dihajar oleh setan tua yang mengaku sebagai nenekmu dengan ilmu pemutus-usus sehingga nadi di pinggulmu putus. Aai, tak aneh kalau tubuhku terasa begitu lelah, lemah dan sama sekali tak bertenaga, mana kakek gak? Sekarang mereka ayah dan anak sedang pergi mencari obat mustika guna menyambung nadimu yang putus, entah obat tersebut. Dapat diperoleh atau tidak? Bila bisa ditemukan, ooh betapa bahagianya aku. Tanda petik. Betapa terharunya Giam Minkok setelah menyaksikan begitu besar perhatian Julia terhadap keselamatan jiwanya, apalagi butiran air matu yang membasai wajahnya, tanpa terasa dia berpikir. Ia mempunyai hati yang begitu mulia, mengapa orang lain justru menyebutnya sebagai siluman perempuan berhati kejam? Sementara itu Julia telah berkata lagi sambil tertawa paksa, kau jangan pelotopti aku melulu, cepat dengarkan baik-baik. Akanku ceritakan kejadian yang sebenarnya kepadamu. Ia mengira Giam Minkok masih belum mau percaya, setelah menceritakan keadaan-keadaan yang sebenarnya secara ringkas, akhirnya ia menambahkan. Bahkan, kakek gak telah menusuk ke 360 buah jalan darahmu dengan tusukan jarum, menurut keterangannya, paling tidak tiga hari kemudian kau baru bakal mendusin, ternyata apa yang dikatakan memang benar, tapi ada sepatah kata yang ku harap tak pernah benar. Perkataan apa? Dia bilang kalau obat mustajab untuk menyambung nadimu yang putus itu tak berhasil ditemukan, maka kau, dari cucuran air matu yang membasai pipi nona tersebut, Giam Minkok sudah memahami apa kelanjutannya, dengan sedih ia menghela nafas panjang lalu ujarnya. Mati hidup manusia telah ditentukan oleh takdir dan lagi, aku pun tak akan memikirkan tentang mati hidupku sendiri, Cici, kau tak perlu kelewat merisaukan persoalan ini. Air matu semakin deras mengucur keluar dari matu Julia, tiba-tiba ia mendekam di atas badan pemuda itu dan menangis terseduh-seduh, ujarnya. Kau tak usah berkata lagi, Julia tak lebih cuma seorang siluman perempuan yang sering dimaki orang, aku tak ada harganya untuk kau pikirkan, andai kata pada suatu hari benar-benar terjadi seperti apa yang diramaalkan, aku pun akan turut bersamamu. Tanda petik. Cici, hanya sepatah kata saja yang bisa diucapkan dan pemuda itu tak sanggup untuk melanjutkan. Kematian, sebenarnya bukan suatu peristiwa yang mengerikan baginya, namun bila teringat nasib ibunya yang masih bergelut di tengah lautan penderitaan, teringat dendam kesumatnya yang belum terbalas, ia merasa tidak seharusnya mati dengan begitu saja. Di samping itu, selama hidupnya dia selalu disiasiakan orang, siapa tahu menjelang saat ajalnya, ternyata ada orang yang begitu memperhatikan dirinya, membuat ia memperoleh kehangatan yang luar biasa, tentu saja kesemuanya itu menambah kepedihan hatinya. Lama sekali sepasang muda-mudi itu saling berpandangan tanpa berbicara. Tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benak Giam Minkok, cepat-cepat tanyanya, Cici, aku masih bisa hidup berapa lama lagi? Paling banter tiga bulan lagi, kenapa kau menanyakan tentang soal ini? Tiga bulan? Bagus sekali, kalau begitu biar ku coba untuk mengatur pernafasan lebih dulu. Tidak, kau tak boleh berbuat begitu, kakek gak pernah bilang, bila kau berbuat begitu maka. Ia tak tega meneruskan perkataannya, dan saat itu pula kedengaran seseorang memanggil namanya, Nona Ciu. Sebelum Ciu Liyah sempat menjawab, Gak Beng telah berlari mendekat, ketika melihat Giam Minkok telah mendusin, kembali serunya. Oh oh, lebih baik lagi bila si Yau Hiap telah mendusin, Nona Ciu, cepat bopong dia dan pergi dari sini, sebentar lagi musuh tangguh akan menyelesaikan, menyerang kemari. Siapa yang telah datang tanya Ciu Liyah terkejut. Belum sempat mendengar jawaban, dari kejauhan sana sudah kedengaran seseorang berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kali ini kita tangkap ikan dalam jaring, jangan sisakan seorang pun di antara mereka berhasil kabur. Begitu mendengar gelak tertawa orang itu, Ciu Liyah segera mencabut pedangnya sambil berbisik. Gak to aku, cepat sembunyikan di aku dalam peti mati, akan ku bantai habisan jingan jing keparat itu. Begitu selesai berkata, dia segera melompat ke muka dan menerobos keluar dari dalam kuburan. Menyaksikan kesemuanya itu, Giam Minkok menghela nafas sedih, katanya. Saudara Gak, pergilah tinggalkan tempat ini, aku sudah mengenali suara orang itu sebagai si jago pedang beracun, meskipun ilmu silatnya tak hebat, namun kedatangannya pasti ditunjang oleh kekuatan sembilan partai dan tiga perkumpulan. Tanda petik. Belum lagi perkataan tersebut selesai diutarakan, tiba-tiba dari lorong kuburan situ kedengaran seseorang menjerit kaget, disusul kemudian terdengar si jago pedang beracun mengumpat. Perempuan rendah, kau sungguh amat keji, hayo cepat sebutkan siapa namamu. Kentut busuk, kau tak usah banyak bicara. Keriling. Tanda petik. Menyusul suara bentrokan yang amat nyaring, terdengar seseorang berseru lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha. Kalau siluman perempuan berhati kejam sudah muncul di sini, sudah pasti bocah keparat itu bersembunyi pula di dalam sana. Mendengar itu, dengan wajah berubah, Giam Minko kembali berbisik lirih. Saudara Gak, cepat kabur, orang itu adalah Tian Intiang Loow. Tidak, aku tak akan kabur tampik Gak Beng, lagi pula kami ayah dan anak tidak mempunyai perselisihan apa-apa dengan pihak Siow Lim Pei. Aku percaya mereka tak akan mengusik kami. Justru Siow Hiyaplah yang harus menyembunyikan diri secepatnya. Tanpa membuang waktu lagi, ia membopong tubuh Giam Minko dan dimasukkan ke dalam sebuah peti mati tembaga besar yang panjangnya sampai beberapa kaki. Dalam peti mati itu masih berbaring sesosok mayat dari perempuan cantik yang mukanya masih kelihatan segar, sewaktu penutup peti mati dibuka, terenduslah bau harum semerbak memancar kemana-mana. Tiba-tiba saja Giam Minko merasakan hatinya terangsang hingga tanpa sadar serunya tertahan. Aduh harumnya! Harum kenapa bau yang kuendus justru bau yang aneh sekali bantah Gak Beng keheranan. Kalau begitu sungguh aneh sekali, jangan-jangan umurku sudah hampir berakhir sehingga bau dari orang mati pun kuanggap bau harum. Biarlah masalah tersebut tak perlu kita ributkan dulu, sekarang harap Siow Hiyaplah bersembunyi sebentar di situ, aku percaya dengan. Kehadiran Siow Lim Tiang Lokor di sini, pihak musuh tak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kami, begitu mereka angkat kaki, Siow Hiya akan segaraku tolong kembali. Yee-a-a, apa boleh buat, baringkan aku di dasar peti mati dan tindihlah badanku dengan jenazah tersebut, lalu selimutkan kain hijau di atasnya, dengan begitu pihak lawan tak melihat tempat persembunyianku. Tanda petik! Kalau begitu terpaksa aku harus menyiksa Siow Hiya. Dia ucap Gak Beng kemudian. Mula-mula dia mengeluarkan dulu jenazah perempuan tersebut, setelah membaringkan badan Giam Minkok ke dasar peti mati, ia membaringkan lagi jenazah perempuan tersebut di atas badannya dan ditutup dengan selimut hijau, dan akhirnya dia merapatkan kembali penutup peti mati yang besar itu. Begitu penutup peti mati dirapatkan, Giam Minkok tak dapat mendengar suara pertarungan yang sedang berlangsung di tempat luaran. Sebaliknya bau harum yang menyebar di dalam peti mati itu justru makin lama semakin menusuk hidung, setiap kali dia mengendus bau harum tadi, dari arah pusarnya segera muncul segulung aliran hawa panas yang menyebar kemana-mana dan akhirnya membuat hatinya berdebar sehingga hampir saja ia tak sanggup mengendalikan diri. Kejadian ini benar-benar sangat aneh, ia berpikir dalam HTI kecilnya, kenapa bau seharum ini dibilang gak beng bau mayat? Halaman 5963 gak ada AAAA, P alias silang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.